Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya di Giripur Nyama channel apa kabar breaker breaker pencipta radio komunikasi khususnya komunikasi mobile hari ini saya coba nge-vlog mobile ya sambil nge-break untuk mencoba HT saya FT4V dari Yesu yang saya tambahkan antena luar lidi bentuknya kayak lidi ya saya nyebutnya antena lidi lah itu apakah mampu membuka rpku yang posisinya ada di kelima tertujuh dari kelima tertua satu ataupun sebaliknya ya saya maaf ini perjalanan pulang jadi nanti mungkin Hai apa saya lompat-lompat ya untuk menguji cobanya dari mulai mendekati sampai menjauhi rp-nya terus dengan saya di Giripur Nama Celal biar awetnya antena ini gitu sepuluh lima pamai 10 mfg pada kilometer delapan 800 masih menggunakan ATFT dari Yesu nah sekarang pakai antena luar nih antena lidi nih Om antena lidi otek-otek ganti ada magnetnya tuh kecil segede lidi lah panjang ya dual band kalau nggak salah malah kan nih ada magnetnya tuh kecil segede lidi lah panjang ya dual band kalau nggak salah malah kan nih tengahnya ada loadingnya puter-puter klik mungkin loading tuh misal dua bandnya ya band satu dua sambung atas via F yang lebih panjang itu muntun lumayan sampai rumah masih sebuka tadi pagi itu ganti di sini ya di sini ya di dalam upaya diterapkan untuk ganti kemudian saya ketepetan ya nih ngomongnya nih tapi ketepetan ya ketepetan ya sekarang terbaca banget Om soalnya saya udah pakai ini nih ekstramik kalau kemarin pakai headset Om untung kan medium bass ya kualitasnya tuh susah bacanya Om sekarang terbaca dengan mudah gak deh eh kalau medium bass sudah susah ya kita jatuh atau terhadap 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 eh ya medium bass kan jadinya kayak datar ya nada rendah kalau ada nada tingginya kan pemisah katanya bisa ditandai dengan nada-nada tinggi kalau bahas semua kan isinya kan diatar terus, kayak kumur-kumur kan online lah om online besok itu uas ujian akhir semester online tapi harus ditongkrongin online juga terus pakai webcam gitu biar ketahuan sendiri-sendiri kagak ngumpul di satu ruangan ujian diganti ini udah uas aja tapi tetap saya bikin bahan bikin aduh kalau pas waktunya sebuahnya pakai video segala gitu waktu gitu km13 jadi tetap aja gerubah-gerubah kalau pas waktunya ganti ya dibisa-bisain lah muntung dibisa-bisain demi sebatang antene dan sebongkah radio ganti ada banyak ada radio mak jangan radio lagi antene ada banyak juga itu pengoprek kamu paling pengoprek yang mau dioprek di monitor ya adalah kalau di rumah itu kalau WFHan terus banyak inspirasi itu bingung ngapain dikerjain jadi ngoprek karena kan udah WFO om udah idenya udah ketutup sama kerjaan kantor gitu om untung km15 masih kedengeran kan tapi kalau kayak padi saya dewan kan banyak masih kedengeran padi kalau udah bosen bilang aja om jiri digituin saya terima kasih terima kasih di sini Iya aku ke omonggul keracunan kan tapi badan emang nih radio nih baterainya kuat Oh mantap nih risipnya juga bagus transmitnya bagus risipnya bagus tuh atau yang pakai kayak saya pengen bikin omonggul dan di review itu ganti KM17 saya mempergunakan HT suft2 ft-32000 yaitu HP 4V tambah terimaik terus kasih atin luarnya yang model lidi ya nanti saya sertakan gambarnya dengan Om M ya ya Muntung silahkan silahkan terima kasih teman-teman mungkin ada lagi yang ingin ngobrol bareng saya ayo 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 kayak 800-600 masih mampu membuka ya udah di belakang yang ada saya di jalur paling kanan nih saya pindah dulu jalur agak kekirinya paling masih erasanya tuh itu KM19 KM19 masih bisa buka kalau masih celek berarti masih bisa buka ya guys Hai minjam pulang kantor biasanya rame ya tadi hanya ada satu rekan saja jadi dengan hanya di frekuensi setempat 2,22 megahertz silahkan dan ingin ngobrol-ngobrol bareng saya mampir di frekuensi di lokal pondok gede ya lokal rapi pondok gede ini lokal 8 nih kalau nggak salah saya sebenarnya lokal 10 ya tiga jaya tapi saya lebih sering ngebrek di frekuensi pondok gede ini Hai keluar KM21 Hai masih bisa buka ya 123-321 KM21 kalau belum jadi saya akan tunjukkan settingan dari radio saya menggunakan antene luar model lidi ya hati ini nanti akan saya tunjukkan seperti apa ini radionya sebentar saya pindahkan dulu kameranya nah ini dia radionya saya hubungkan antene nya jadi tipe konektor antene nya itu tipe SMA ya di radionya sendiri tipenya tipe male nya ya laki-laki nya ini anti bawaan standarnya atau tipenya female ini juga female jadi ini sama seperti konektor bofeng ya ini juga tipenya sudah ada masuk ya suara tipe SMA ini saya hanya gantung-gantung saja nah untuk antene nya sendiri saya akan tunjukkan jadi ada bracket magnetnya ya itu dia antene nya nah kelihatan kan ya ini dia antene nya dual band nya antene LED kecil demikianlah aktivitas komunikasi radio saya dengan setting asal-asalan yang Alhamdulillah bisa membuka RPU ya terima kasih sudah nonton mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabar environments Bye-bye Terima kasih